Para pebulu tangkis Korea Selatan dan China mundur berjamaah dari Hong Kong Open 2023. Ada apa gerangan? Seperti diketahui, Hong Kong Open 2023 merupakan turnamen bulu tangkis level Super 500 yang bakal dihelat pada 12-17 September mendatang. Hong Kong Open menjadi salah satu turnamen kualifikasi Olimpia de Paris 2024 yang tentu sangat dibutuhkan para pebulu tangkis untuk bisa lolos. Sayangnya, beberapa pebulu tangkis memutuskan untuk tidak ikut atau mundur dari Hong Kong Open 2023 yang dihelat setelah China Open 2023. Tim bulu tangkis Korea Selatan tidak mengirimkan satupun wakil di turnamen ini meski dikdaya meraih dua gelar juara di China Open 2023. An Seyang, Seo Sengjai, Chai Yujung hingga Kang Min Hyuk, Seo Sengjai dipastikan absen di turnamen yang memperebutkan hadiah sebesar 420 ribu dolar AS itu. Selain itu, tim utama bulu tangkis China yang juga tampil gemilang di beberapa turnamen terakhir juga tak tampak berada di Drawing Hong Kong Open. Sebut saja seperti Zheng Siwei, Huang Ya Kiong, Liang Wei Keng, Wang Chang, Chen Yufei hingga Chen King Chen, Jia Yifan tak meramaikan turnamen ini. Alasannya karena Hong Kong Open berdekatan pelaksanaannya dengan Asian Games yang digelar pada 23 September hingga 8 Oktober. Apalagi beberapa pemain papan atas tersebut tampil gemilang di China Open dan kejuaraan dunia sehingga poin di turnamen level Super 500 kurang begitu signifikan untuk mendongkrak poin Rache to Paris. Tim bulu tangkis Indonesia bisa mendapat keuntungan dengan absennya sejumlah pemain China hingga Korea Selatan di Hong Kong Open 2023. Ya, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk juara. Mengingat, Korea Selatan dan China merajai beberapa turnamen bulu tangkis terakhir.